hai oke dulu kawan cekan motor kali ini ada motor supra fit new yang mana mesinnya itu sangat kasar ya belia hancur saja nggak usah banyak basah-basih kita cek bagaimana suaranya suaranya itu kasar seperti ada batunya di dalam itu ya apa saja yang perlu kita ganti yuk kita bongkar saja kita cari pemasalahannya apa saja yang rusak kita langsung turunkan saja ya nanti di pembongkaran mesin langsung turun mesin oke bro mesin udah kita turunkan dan kita tinggal bongkar ya belia mulai dari slinder cop kita bongkar magnet semuanya bro ya secara-cara bongkarnya oke ini bau tusuknya penutup pantai keteng ini kita lepas dulu pakai kunci 10 ya pakai kunci 10 lanjut ini pakai kunci 8 t8 ya nah ini pakai kunci 10 t8 ya ini 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 t8 ya jadi pakai kunci 10 lihat nanti nanti kita lihat apa saja rusakannya ya bro ya prediksi saya adalah pengguna setang sehernya ini emang saya showreisen yang perusaha naso ya terusaha yang perusahaan selamat menikmati 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 kita lepas yuk selamat menikmati 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 ini pakai tangan dan kita lepas untuk ngancing kita taruh di magnet saja biar tidak hilang ini gigi stator ya bukan keteng ketengnya di dalam sini kalau keteng yang ini yang dalam ini kita lepas pakai kunci ketop yang lebih enak ya ketopnya keras biasanya kita lepas kita jengkel pakai L ya biar istilahnya tidak rusak kita jengkel pakai kunci L jadi masukin di dalamnya taung kek ngek jadi cukup mudah kerja kita lepas sampai keteng ini roll kamprat roll kamprat ini juga udah keras nanti juga kita ganti untuk lahir astutnya kita cek juga ini untuk sturnya ini enggak kita lepas juga enggak apa-apa tidak mengganggu jadi kita bongkar untuk yang lemas kupling kita lepas untuk lemas kuplingnya kita lepas untuk lemas kuplingnya ini pakai tegak ya kita lepas kita lepas kita lepas Terima kasih. 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 agak kocak ya untuk lahirnya tapi posisi belum parah belum bunyi juga kalau enggak diganti juga enggak apa-apa ya bro oke lanjut untuk gas kopling gas kopling masih bagus juga yang di gas koplingnya juga masih bagus jadi kita melakukan penggantian pada setang setang sama pistonnya ya sama piston aja lanjut sekir-sekir clap oke tunggu kelanjutannya untuk perakitannya ya ya